Terus, kekayaan emosinya tuh banyak banget di Shiena, jadi aku bisa nyoba hal-hal baru, bisa memberikan kejutan ke diri aku sendiri, oh Trian aku bisa kayak gini, gitu. Iya, jadi Shiena itu kan cewek yang banyak banget mimpinya, jadi dia tuh kayak dari awal dari sekolah sampe lulus tuh dia udah tau dia mau kemana. Terus, sampe dia tuh ga pernah fokus sama cinta dia, karena dia terlalu fokus sama mimpinya dia, tapi ternyata dia harus apa-apa aja minggal, mimpinya sakit, jadi mimpi itu tuh jadi kayak guiar, gitu. Dan akhirnya dia ketemu sama satu cowok ini sih, selain yang ditadak, video-video yang ngebuatnya mimpi lagi. Ya aku relate karena aku sama kayak Shiena gitu, tipe yang fokus sama mimpi aku gitu, kita ga fokus sama dunia asmara atau ga fokus sama pacar gitu ya, tapi fokusnya sama bapak yang aku. Aku pengen raih, tapi ya mungkin yang tadi liatnya aku ga mengalami apa yang Shiena alamin, tapi kurang lebih rasa yang Shiena alamin kayak yang fokus asa gitu kan kita pasti pertenang. Jadi sedih banget dan pertenang banget kayak gini-gini. Ya ini balik kerja lagi ya dengan perasaan yang masih berbuka, tapi karena wopah aku itu sosok pekerja keras banget, dia di akhir hayatnya pun masih bekerja gitu. Dari awal sampe, sampe akhir-akhirnya harus mendedikasikan hidupnya tuh untuk bekerja, untuk keluarga. Jadi aku yakin kalo aku nangis-nangis di rumah, cancel pekerjaan, dia pasti akan disini. Makanya aku tetap berusaha buat hari ini. Aku ga mau ada hal yang beda, karena aku masih punya oma kan, dan aku juga ga mau ngopah pergi, terus keluarga jadi ga kumpul, terus beda. Ya aku yakin, pokoknya juga pasti akan sedih kalo kita kayak gitu. Jadi tetap sih harusnya lebaran, tetap ke rumah-rumah, ke rumah-rumah, ke rumah-rumah keluarga, ya merayakan kebahagiaan, momen lebaran. Cuma mungkin bedanya tanpa opah, dan mungkin bedanya kita di belian rasa. Oh dia tuh kayak aku banget, pokoknya dia kerja-kerja berkholik banget. Mama-papa aku kan ga terlalu gitu, makanya mama-papa aku kayak, Jadi kamu turunan siapa ya? Setiap maunya kerja, suka belajar, suka duis puisi. Dan itu semua nurunnya dari opah gitu. Opa tuh suka banget duis puisi, aku duis puisi. Dia tiap hari kerja, sampe di masa tuanya pun tetep kerja, aku kayak gitu. Udah pensiun pun dia tetep bangun ke kantor sendiri. Ya jadi dia sosok berliang sekarang tuh terinspirasi dan keturunannya dari dia gitu. Udah tau, apa semua sakit apa sih? Belum lama sih sakitnya, kayak, tapi aku bersyukur ga dibikin lama. Sakitnya jadi dia ga terlalu ngerasain lama sakit. Awalnya karena stroke, terus abis itu komplikasi aja jadi kesemua. Siapa? Shock banget ya, karena dia sehat banget. Setiap, kayak setiap hari main golf, kayak olahraga gitu. Terus ga ada masalah, masih seger banget lah. Jadi tiba-tiba pas dikabarin stroke kayak, Hah, misaf, perasaan pola ikonnya sehat. Tapi yang balik lagi namanya udah takdir ya. Jadi kita ga bisa... Pas banget, jadi aku tuh video call-an. Kebetulan banget aku sih video call-an. Kayak sehari atau dua hari sebelum dia koma. Jadi aku udah sempet ngobrol gitu. Terus dia tuh cuma ngomong kayak, Sebentar lagi opa sehat ya, jadi opa bentar lagi pulang kamu ke rumah. Eh, itu jadi pesan terakhir ya beneran. Dia pulang ke rumah tapi dia udah ga ternyata lagi gitu. Jadi aku kayak, ya ampun ternyata itu ga berlalu terakhir. Kayaknya itu pasti dikit dong. Iya pasti dikit dong. Iya, pasti dikit. Komentar apa-apa semua gue cuma lewat-lewat bang semua series. Ga ada momen gimana-gimana gitu. Gak ada momen apa lagi. Same banget hari ini. Aku bahkan kayak, wow launching tujuh film gitu. Kayak semuanya aktor-aktornya dateng gitu. Dan ini acara pertama kali aku yang kayak gini. Biasanya kan sefilm-sefilm gitu ya. Satu film sekefilm sekiri. Sekarang di ini yang jadi satu. Kamu temen-temen aku yang lain aja ga sempet keteguran gitu. Ini kan kalian ga tersama. Sebenernya kan kalau kalian bisa bertemu di situ. Karena itu sangat diketahuan dengan sebuah film. Kamu nolak atau ya udah lah. Aku tuh ga pernah nolak film karena yang paling siapa ya. Aku nolak film karena. Ya itu schedule-nya ga pas. Atau ceritanya ga sesuai sama yang aku. Ga sesuai sama aku. Atau aku ngerasa kayaknya. Aku ga cocok deh merani karakter ini. Tapi aku ngerasa ga tersama. Itu sih tolak ukur aku. Menolak sebuah projek itu disitu gitu. Tapi lawan lainnya siapa aku bebas banget. Mau siapapun aku. Gak apa-apa gitu. Asal di frame bagus. Antigam saling dungung. Karena yang paling dilihat sama orang kan. Result hasil film gitunya kan. Apa itu di belakang orang ga liat. Tapi hasilnya gitu. Jadi ya kalau misalnya ada tawaran. Tapi ceritanya ga sesuai. Tapi misalnya kita kan emang ga ada masalah ga tuh. Sampai sekarang. Engga. We just grow apart. Emang namanya juga pertemanan ya. Ada yang tiba-tiba masing-masing gitu. Kalian ga bisa jadi bangsa. Tidak. Tidak. Tidak.